Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan belum mendapatkan angka pasti dari data pribadi pengguna Facebook Indonesia yang bocor. Kominfo pun meminta Facebook menutup aplikasi yang sama dengan Cambridge Analytica hingga hasil investigasi dan audit kebocoran data pengguna Facebook dapat dipertanggungjawabkan. Kabar pencurian data pengguna Facebook dinilai serius oleh sejumlah pihak. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah mengambil langkah dengan menugur Facebook secara tertulis. Namun hingga kini Kominfo belum menerima hasil audit kebocoran data pribadi pengguna Facebook. Sebelumnya teguran lisan, terus teguran tertulis yang sudah dikeluarkan, koordinasi juga dengan pihak polis sudah dilakukan, polis sudah mengumpulkan akan memanggil Facebook minggu ini. Dari teguran tertulis yang kami keluarkan juga kami minta kepada Facebook update terus mengenai jumlah data dari pengguna Facebook berasal dari Indonesia. Karena kan angkanya berubah dari 50 juta ke 87 juta. Juga kami sudah minta kepada Facebook untuk shutdown semua aplikasi-aplikasi yang sama dengan Cambridge Analytica yang kuis. Ternyata hari ini pagi tadi saya sudah di-update, ada lagi. Kabar pencurian data terungkap saat peneliti dari University of Cambridge membuka pencurian data yang dilakukan untuk membantu Presiden AS Donald Trump saat memenangi pemilihan Presiden AS. Saat data itu terungkap, ternyata Indonesia berada di posisi ketiga dari daftar negara yang mengalami pencurian data Facebook. Menurut pakar IT Rudi Alamsyah, kebocoran data oleh Cambridge Analytica digunakan untuk kebutuhan politik Amerika. Tetapi, sebenarnya yang terjadi saat ini adalah kebocoran itu dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica untuk tujuan politik tertentu di negara Amerika waktu pemilu Amerika di tahun 2017. Sehingga dapat dimanfaatkanlah hasil pemilu diatur-atur oleh mereka. Meski pencurian data pribadi tidak digunakan untuk kegiatan kriminal, anggota DPR RI Sukamta menilai pencurian data ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memainkan politik di Indonesia, apalagi jelang pemilihan Presiden 2019. Kemungkinan itu tidak boleh ditutup. Kita tidak tahu data-data ini, sampai saat ini belum tahu data-data itu, siapa yang data siapa sekarang disimpan di mana, untuk kepentingan siapa mau diarahkan ke mana. Itu sebabnya pemerintah harus bertindak dengan segera, supaya tidak ada kerugian negara yang sangat serius yang ditimbulkan dari pencurian data itu. Sebab, kalau ini sekali lagi ya, yang dicuri adalah data para pengambil kebijakan, kepala negara, menteri, gubernur, bupati, para politisi diambil, kemudian bisa diarahkan untuk mengambil kebijakan tertentu atau menentang kebijakan tertentu, itu akan mengancam kepentingan nasional kita. Dan peluang itu harus dibuka, jangan dianggap selalu yang remeh-temeh. Kita juga khawatir di 2019, nanti ada satu negara yang ikut campur dalam pilpres kita, bisa mendukung calon Presiden tertentu atau menentang calon Presiden tertentu ini. Bisa yang sekarang didukung, bisa ditentang juga. Pemerintah kini menghimbau, masyarakat puasa Facebook dan meminta masyarakat mawas dalam mengikuti kuis psikologi yang banyak muncul di laman akun Facebook karena dapat digunakan sebagai media riset internasional. Tim Liputan Nyanews melaporkan.